Bahkan di saat momen terbaiknya, dia tak pernah berhenti memikirkan saudara. Jadi jangan pernah saudara berhenti melakukan yang terbaik, berhenti inti dengan Tuhan, berhenti melayani. Hanya karena orang yang tidak memperhatikan memikirkan saudara. Seringatnya terjadi begitu kan, kita kerja demi keluarga. Cuma karena keluarga tidak memikirkan kita, kita anggap, ah saudara aku malas segera. Jangan lari, karena kita tahu siapapun boleh tidak memikirkan kita. Mereka punya masalah sendiri, mereka punya info sendiri, mereka punya cinta-cinta sendiri, kita gak bisa lakukan. Tapi kita punya Tuhan yang selalu siap memberkati saudara. Bagaimana kekuranganmu? Tuhan selalu siap memberkati kita. Jadi kemenangan yang pertama adalah kenaikan Tuhan, membawa kemenangan atas pertumbuhan hidupmu. Terima kasih.